Bikin shock, padahal sudah lama jadi istri, Mulan Jamila malah ketakutan dengan sosok terdekat Ahmad Dhani ini. Menikah dengan nama Dhani, Mulan Jamila memang sempat jadi sorotan, pasalnya ia menikah dengan suami dari mantan duitnya sendiri, Maya Estianti. Bahkan, Mulan dicap sebagai pelakor dalam rumah tangga Ahmad Dhani dan Maya. Meski kini sudah menikah belasan tahun, nyatanya image pelakor dalam diri Mulan masih belum luntur. Bahkan, meski sudah jadi istri Ahmad Dhani sejak lama, Mulan Jamila ternyata masih takut dengan sosok terdekat Ahmad Dhani ini. Siapakah sosok tersebut? Sosok Elvia Konstanti, nenek musisi Ahmad Dhani sempat membuat istrinya Mulan Jamila ketakutan. Terungkap Ahmad Dhani sangat mengidolakan sang nenek, hingga ia ingin memajang fotonya di kamar pribadinya. Siapakah sebenarnya Elvia Konstanti, Ahmad Dhani baru-baru ini menunjukkan foto mandiang neneknya dalam tayangan Youtube-nya. Mantan suami Maya Estianti itu dengan bangga memamerkan foto-foto silsilah keluarganya kepada Andri Taulani. Hingga kemudian Ahmad Dhani menunjukkan foto sang nenek. Foto tersebut merupakan koleksi favorit Ahmad Dhani. Saking cintanya dengan foto sang nenek, Ahmad Dhani bahkan ingin menaruh foto tersebut di kamarnya. Namun, alih-alih diizinkan, Mulan Jamila melarang suaminya lantaran merasa ketakutan melihat foto nenek tersebut. Lantas, siapa sebenarnya Nenek Ahmad Dhani tersebut? Nenek Ahmad Dhani tersebut namanya lengkap Elvi Giorgio Konstantin. Hal ini diunggapkan Dhani saat sang nenek meninggal dunia pada November 2015. Dalam vlog Daniel Mananta, Ahmad Dhani juga sempat sedikit bercerita tentang kakek neneknya. Dhani ternyata memiliki jejak keturunan di dunia militer dan politik. Kakek Ahmad Dhani adalah seorang tentara, sedangkan ayahnya adalah anggota DPRGT tahun 1968.